Hai dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang cara penggunaan atau pemakaian dari aplikasi video script atau yang lebih dikenal dengan aplikasi animasi Doraweb pertama-tama pada jendela window kita dalam tampilan desktop atau PC atau laptop anda sekalian kita akan dalam program ini ada yang namanya video script Hai klik dua kali aplikasi tersebut Hai maka akan muncul Hai aplikasi video script dalam pembahasan kali ini Ayo kita akan membahas video script yang Hai tempat harus registrasi dahulu versi video script yang kita pakai kali ini versi yang sudah hai 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 pertama-tama dalam aplikasi video setelah membuka video script akan muncul beberapa tampilan seperti ini Hai ini adalah Hai yang ditunjukkan oleh Hai Hai mouse ini adalah Hai file Hai video script yang sudah ada jadi untuk memulai video script yang ini kita akan membuat hai 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 kripsi new clip Hai yang baru Hai maka kemuncul tampilan seperti ini dari tampilan ini ini terdapat beberapa mainnya yang pertama Hai yang pertama adalah Hai menu untuk menyimpan file Hai hasil Hai dari yang kita telah buat Hai selanjutnya ada menu untuk memasukkan image Hai dalam aplikasi video script tersebut sudah terdapat beberapa Hai image yang sudah ditanamkan di dalamnya selanjutnya menu untuk memasukkan teks Hai dalam menu teks ini ada beberapa pilihan yang pertama yang ini pilihan jenis jenisbut ataupun yang ini adalah pemilihan warna dari text atau font tersebut Hai dan selanjutnya kita bisa Hai akan melihat menu Hai berupa Hai menu grafik Hai dalam krisi tersebut juga bisa disediakan minum Hai untuk memasukkan grafik-grafik Hai seperti ini untuk memasukkan suara dalam aplikasi video tersebut sudah ditanamkan beberapa depau dari audio-audio Hai ada beberapa audio di dalamnya ada banyak jadi gisit jadi kita tinggal memilihnya apabila kita Hai nanti akan membuat Hai sebuah animasi draw selanjutnya Hai menu untuk merekam suara di sini kita dapat merekam suara dalam aplikasi video script tersebut Hai selanjutnya menu Hai tampilan tekstur atau warna dari paper yang akan kita buat nanti Hai yang disini ada beberapa pilihan Hai ada beberapa pilihan teksturnya Hai ada juga pilihan warna dalam tekstur paper tersebut Hai selanjutnya menu yang ini adalah menunggu untuk Hai memendahkan Hai animasi yang kita telah buat mendapatkan ke kiri atau ke kanan selanjutnya ada menu ini berfungsi untuk memutar Hai animasi teks ataupun gambar yang telah kita buat Hai selanjutnya ada publish rendering Hai dalam publish rendering tersebut kita akan mempraktekkan sebentar untuk lebih Hai detailnya kita akan membuat salah satu proyek Hai jadi kita akan memulai dari memasukkan teks Hai akan memasukkan teks selamat datang kita akan memberikan warna Hai warna Hai warna merah Hai dan kita akan memberikan Hai jenis huruf Hai basic saja Hai nah disini muncul akan tampil tulisan selamat datang teks ini kita bisa memperbesarnya Hai untuk mempermudah kita Hai pengaturnya Hai selanjutnya kita akan memasukkan Hai gambar Hai ataupun image kedalam Hai lelayat ataupun paper yang kita buat Hai saya akan masuk hai 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 hai